Guna menekan adanya klaster baru penyebaran COVID-19, Kepolisian Polsek, Pelaju, Palembang, dan Kelurahan setempat melakukan penyemprotan disinfektan di pasar dan masjid. Selamat Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun BWI ke-75. Semoga insan Pers di seluruh Indonesia semakin profesional, inovatif, edukatif, dan objektif dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat. Bangkit dari pandemi, Pers sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Sumsal Maju untuk Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2021 dan semoga kinsang Pers di seluruh Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Selatan bisa terus berkarya dan berkontribusi untuk membangun negeri di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga di dalam menjalankan tugas sematiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju Rah Pers Indonesia teruslah menjadi komponen yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami dari Bangberi Palembang mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional! Penyebaran virus COVID-19 kerap terjadi di tempat keramaian seperti pasar dan rumah ibadah. Oleh sebab itu, guna menekan adanya cluster baru penyebaran virus ini, penyemprotan disinfektan wajib dilakukan oleh instansi dan semua masyarakat di tempat masing-masing. Bin Mas Polsek Pelaju Palembang bersama perangkat Kelurahan Talang Putri Kecamatan Pelaju Palembang melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pasar pagi Talang Putri satu persatu kiosk pedagang disemprot oleh petugas. Pasar menjadi titik utama yang menjadi perhatian karena aktivitas jual-beli saat pagi hari banyak masyarakat berbelanja di pasar ini. Tidak hanya pasar, hal yang sama juga dilakukan di sejumlah rumah ibadah yang berada di Kecamatan Pelaju Palembang. Kapolsek Pelaju, Ibtu Novel Siswandi Kurniawan yang turun langsung mengecek lokasi di pasar menjelaskan kegiatan ini rutin dilakukan agar penyebaran COVID-19 di Kecamatan Pelaju Palembang dapat dihindari dengan menyemprotkan cairan disinfektan di tempat-tempat keramaian. Kecamatan Pelaju, kami dari Jajaran Polsek Pelaju khususnya yang membiaskan kegiatan untuk pertama pembagian masker, pembagian memperbanyak tempat-tempat diri tangan, terus ya untuk penyemprotan disinfektan, ini jumlahnya agar khususnya di wilayah wilayah Pembangbangsa Pelaju ini untuk yang terkampar di sekolah-sekolah yang akan penyemprotan disinfektan terkurang. Ini rutin dilakukan? Rutin, jadi kegiatan ini memang kita rutinkan setiap hari, jadi di tempat-tempat keramaian seperti pasar, musyola, tempat masjid, itu kita adakan untuk punya penyemprotan disinfektan dan di pasar-pasar kita melakukan pembagian masker. Dengan adanya penyemprotan cairan disinfektan ini, diharapkan penyebaran virus corona tidak terus membuka klaster baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.